Halo Bro, kembali lagi dengan saya Barus Channel Di sini kita akan mereview bagaimana kondisi oli mesin yang sudah 2 bulan atau perjalanan 1000 km lebih Saya kemarin memakai oli mesin top 1 Matic Kita lihat bagaimana pemakaian selama 2 bulan atau perjalanan 1000 km lebih Apakah oli-nya berkurang atau tidak atau berkurang banyak Kita akan lihat kondisinya ya Pertama, saya akan perhatikan dulu Bukti, oli yang saya pakai sudah berjalan 1000 km lebih Sebenarnya, ini sudah lewat jauh dari 1000 km Karena kemarin sempat rusak tali kilometernya Jadi, kilometer tidak berjalan, kalau tidak salah, selama 1 minggu atau 2 minggu Di sini, kita melihat kilometernya sudah 64.300 lebih Kemarin, pada saat aku penggantian Kilometernya itu 63.200 lebih Dan, kalau ditambahkan 1000, jadi 64.200 lebih Di sini, 64.300 sudah lewat Itu pun, kalau lihat dari sini Bahkan kenyataannya harusnya lewat lagi dari itu Karena kemarin sempat kilometer tidak berjalan Kita akan lihat bagaimana kondisi oli top 1 Matic Yang sudah dipakai selama 2 bulan Ini kemarin penggantian oli bulan 6 Sekarang sudah bulan 8 Sudah tanggal 17 Sudah lewat 2 bulan Berjalanan sudah 20 meter lebih Kita akan buang oli Ini nanti Saya mau mencoba lagi oli yang lain Tidak top 1 Karena saya Orang pinggir Saya wajib tahu bagaimana kualitas Dari setiap merek oli Ini motor saya Saya akan memakai Foli Enduro Matic Saya akan buang dulu oli nya Ini berampung oli nya sudah kosong ya kan Atau saya ganti aja ya Ini sudah jorok sekali Nanti kecampur sama oli yang barusan dibuangkan Saya ganti penampungannya ya Oke saya ganti penampungannya ya Ini bersih ya Jadi yang kita buang ini Ini oli top 1 Matic Kalau kawan-kawan Putin melihat video saya Kemarin hari itu saya mengupload Penggantian oli saya Saya mati oli top 1 Kalau saya melihat Cukup hitam Hitam pun tidak begitu hitam sekali ya Beginilah Kondisinya Selama 2 bulan lebih Perjalanan 1000 km lebih Tetapi saya melihat oli ada pengurangan Itu sebenarnya maklum kawan-kawan Itu hal wajar Padahal untuk motor Matic Biasanya Untuk penguapan oli nya Lebih banyak ketimbang motor bebek Apalagi untuk oli Matic itu Dibuat lebih encer sedikit Dari oli bebek Oli motor bebek Kalau tidak salah mungkin ini Sudah perjalanan Seri 1100 Atau Seri 300an Sebentar saya akan coba cek lagi kilometernya Kemarin saya Saya penggantian di 63.200 Sekarang 64.300 Ini saja sudah 100 lebih Ditambah lagi Kalau hitung-hitung Pas mati kilometernya Ada kisaran 100 km Karena pada saat Seminggu dua minggu itu Kami ada Perjalanan jauh juga Jadi Mungkin lebih kurang Ini perjalanan 1200 Atau 1300 Kilometer Karena disini saja Sudah lewat 100 km Dari penggantian minimal oli itu 1000 km Harusnya Ganti oleh berikutnya 64.200 Sekarang disini 63.200 Yang kan disini sudah 64.300 Karena kemarin Sempat mati kilometernya Mungkin kita hitung lagi Tambah 200 Eh tambah 100 Jadi ini lebih kurang Pemakaian oli 1200 Atau 1300 Begitulah Ini saya nanti akan coba tes Pakai oli Enduro Matic Sebenarnya Kalau sual harga Top 1 Dibanding Enduro ini Lebih Mahal Top 1 Sebenarnya tergantung Tipenya sih Ada juga Oli Enduro Matic Yang Tipenya Yang agak mahal Gitu Ini saya memakai Oli Enduro Matic Yang Serang-serang saja Yang tipe serang-serang saja Ini juga botol oli Top 1 Matic Ini guys Kebetulan oli top 1 Matic Saya lagi habis Saya tidak Bisa kasih penampakan Botol oli top 1 Matic Ini sudah saya Buka pula ya Kita akan mengganti nanti Memakai Oli Enduro Matic Ini saya jual dengan harga 45 ribu Sudah sama jasa pasang Kalau saya jual saja Berkisar 40 ribu Lain sama jasa pasang Kalau top 1 itu Saya menjual itu Sudah sama Angkos pasang itu 55 ribu Jadi Lima hal itu sedikit Ketimbang oli Enduro ini tadi Oke ya Kayaknya sudah kering Tidak perlu kita Semprot-semprot Angkos pasang Ini aja sudah cukup lah Ini Saya akan tutup dulu ya Bautnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelum kita isi Oli Enduro Kita tandai dulu Kapasitas 0,8 Atau 800 milinya Sampai mana Kemudian kita tuang lagi Oli yang lama Kemari Seberapa jauh Seberapa banyak Pengurangan Pengurangannya Oke disini pas Ukuran 800 mili Saya isi dulu ya Enduro Matic Matic S Terima kasih telah menonton Jadi warnanya Agak bening ini guys Warna kuning Seperti Minyak Dimuli Oke ya guys Pada saat video selanjutnya Nanti saya akan Terlihat lagi bagaimana Kondisi Oli Setelah pemakian 1000 km Atau 1000 km lebih Untuk Oli Enduro Matic ini ya Ini motor Sudah Langsung mau dipakai Istri ya Maka saya berburu Ini Saya akan coba Dipin dulu Motornya Soalnya langsung Mau dipakai Istri ini guys Ada baiknya Di selah juga Lebih bagus guys Sebenarnya sama aja Terima kasih telah menonton 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 Apakah Apakah Jauh pengurangan Kalau berkurang Sudah pasti berkurang Karena Oli Matic rata-rata Setelah pemakian minimal 1000 km aja Sudah Berkurang dia guys Makanya hati-hati Untuk menggunakan motor Matic Kalau bisa itu Paling lamapun Perjalanan 1000 km Terima kasih telah menonton Kalau tidak Kalau tidak Tidak Abis mesin Kalian Ini tadi Botolnya Ada kecampuran air Ini guys Makanya ada Orang petinya Wah cukup banyak juga Pengurangan ini guys Wah itu guys Hampir pula ini Separuh ini guys Berarti kemarin Pada saat putus Kilometernya guys Mungkin ada Biasanya Saya itu penggancin oli Pada 1000 km Pengurangannya Hanya segini guys Ini Sampai kemari Berarti Perjalanan saya itu Mungkin sampai 1500 Atau bahkan Lebih kemarin Kemarin ada Seminggu-dua minggu Terli kilometer putus Jadi Kilometer Tidak Berputar lagi Guys Tapi Abang sih aman Cuman ada Baiknya Pada perjalanan 1000 km Kalian wajib Mengganti oli Kalau oli Kalian Standar Seperti oli Tokwan Petral Bahkan Enduro Sebenarnya Enduro ini Lebih encer lagi Ketimang Tokwan Tokwan itu Kekentalannya 10W 40 Kalau tidak salah Nah ini Enduro ini 10W 30 Lebih encer lagi Dan ini Tidak boleh Maunya tidak boleh Lewat dari 1000 km Perjalanan Untuk kawan-kawan Yang pengen Oli kental Atau Kawan-kawan Malas Mengganti oli Cepat-cepat Jadi saran saya Pilih oli yang kental Tetapi Oli kental pun Jangan Kental Tetapi Tidak Bagus Yang kental Dan juga Bagus Kawan-kawan Jadi mungkin Seperti itu Hanya Untuk Hari ini Untuk Pada saat Nanti penggantian Oli Saya akan Coba Tunjukkan lagi Bagaimana Kondisi Oli Enduro Automatic Yang lama Setelah pun Nanti Penggantian Ini Mungkin Saya tidak Pakai Enduro Lagi Ganti Merit Lagi Sebenarnya Aman Untuk Setiap Motor Tetapi Dengan syarat Pakai Oli Yang Asli Jangan Lama Ganti Oli Ya Mungkin Cukup Sekian Mungkin Kelamaan Ini Saya Buat Konten Ini Maaf Ya Kawan-kawan Oke Kalau ada Salah Kata Mohon Dimaafin Untuk Kawan-kawan Yang Subscribe Boleh Disubscribe Dan Dukung Channel Kami Oke Terima kasih Salam Otomotif Selamat Siang Terima Kasih